Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Andi Malarangeng Terkait pernyataan yang disampaikan juga oleh Ali Mokhtar Ngabalin Dimana Ali Mokhtar Ngabalin ini menyampaikan ucapan selamat Kepada Pak Muldoko atas terpilihnya menjadi ketemu Partai Demokrat versi KLB Dan ini yang dikritik keras oleh Andi Malarangeng Nah teman-teman kita akan baca beritanya Dari suarajakarta.id Andi Malarangeng Semprot Ali Mokhtar Ngabalin Kasih selamat kepada Muldoko Abal-abal Nah ada abal-abalnya teman-teman Politisi Partai Demokrat Kupu AHI Andi Malarangeng Semprot Ngabalin Tenaga ahli kantor setap Kepresidenan KSP Saat itu Ngabalin mengucapkan selamat Kepada Muldoko Sebagai ketua Partai Demokrat versi KLB Dari Serdang, Sumatera Utara Kala itu Andi Malarangeng Emosi ke Ali Ngabalin Karena menurutnya Ngabalin bukanlah siapa-siapa Sehingga tak layak bicara soal KLB Demokrat Persetuan antara kedua politisi itu terjadi saat keduanya tampil live di program Apa kabar Indonesia Yang ditayangkan di TV One Seperti yang dilihat pada Senin 8 Maret 2021 Ngabalin merasa sah-sah saja mengucapkan selamat kepada Muldoko Lantaran ketua KSP itu menurutnya adalah kawan sekaligus atasannya di kantor setap presiden Saya kira sah-sah saja ketika beliau dipilih secara aklamasi Dan saya sebagai kawan anak buah ucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Muldoko Ujar Ali Ngabalin Jadi menurut Ali Ngabalin ini amanah yang diberikan oleh peserta Kongres Yang didaulat menjadi ketomum Partai Demokrat versi KLB Lalu apa tanggapan dari Andi Malangeng teman-teman Terkait ucapan selamat Ali Ngabalin kepada Muldoko Yang didaulat menjadi ketomum Partai Demokrat Mendengar hal itu Andi Malangeng suntak berreaksi keras Ia menilai Ali Ngabalin bukan siapa-siapa Sehingga menurutnya tak layak membahas soal Demokrat Pertama saya pertanyakan kehadiran Ngabalin disini Bicara soal KLB Demokrat Tak pantas memuji selamat Kepemimpinan apa, amanah apa, amanah abal-abal Mestinya Anda tidak bicara soal Demokrat Tidak usah, tidak perlu kantor staff ikut campur dalam hal ini Kesal Andi Malangeng Menurut Andi sikap Mabalin yang mengucapkan selamat kepada Muldoko tersebut Akan menyeret ke Presidenan Wow Ini akan bisa menyeret kepada Presiden teman-teman Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin Yang menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Muldoko Atas terpilihnya secara aklamasi sebagai ketomum Partai Demokrat yang baru versi KLB Sama saja menyeret-nyeret ke Presidenan Ini kan Muldoko pribadi Apalagi ucapan selamat Amanah apa itu Tidak sesuai dengan ADART Masa abal-abal mau dikasih selamat Tuturnya Membalas komentar Andi tersebut Ngabalin pun kemudian menjelaskan Bahwa di KSP biarnya sama sekali tidak pernah membahas soal kisuh Partai Demokrat Jujur saya sampaikan bahwa kami tidak pernah bahas Partai Demokrat di KSP Begitu juga dengan kami Termasuk apa organisasi yang beliau pimpin HKTI dan sebagainya Dia proporsional Maka posisinya untuk memback up kebijakan Presiden dan lain Ungkap Ali Ngabalin Selain itu ia juga dengan tegas meminta kepada pihak Partai Demokrat Agar tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi Dalam urusan internal di Partai Berlambang Mercy tersebut Bahkan Ali Ngabalin menegaskan ke Andi Malarangeng Bahwa dirinya siap menghadapi siapapun Yang menyeret nama Jokowi dalam kisuh Partai Demokrat Wow dia pasang badan teman-teman Ali Ngabalin Kalau ada orang yang menyeret-nyeret nama Pak Jokowi dalam kisuh Partai Demokrat Dia akan hadapi Wow luar biasa teman-teman Kesertiaan dari Ali Ngabalin kepada Presiden Jokowi Itu urusan remeh Siapapun Siapapun yang menyeret nama Jokowi Saya akan maju Dan akan hadapi kalian Makanya jangan membawa-bawa nama Jokowi Ini urusan internal Ujarnya Ini Ngabalin juga menggertak teman-teman Siapapun yang membawa nama Jokowi Dia akan lawan Akan hadapi Nah masalahnya teman-teman Beberapa kesempatan pemerintah sudah mengatakan Bahwa posisi pemerintah dalam hal ini netral Tidak mau ikut campur Apalagi mau intervensi partai politik Namun kalau kita melihat teman-teman Posisi Muldoko sebagai ketua KSP Jadi pembantu presiden Kepala staf kantor kepresidenan Itu di KSP KSP adalah orang pemerintah Nah posisi Muldoko Ini masuk dalam Kongres Partai Demokrat KLB Dan didaulat menjadi Ketua umumnya Nah Kalau sudah seperti ini Berarti kan Orang pemerintah ini sudah masuk dalam Partai politik yang sedang menjadi masalah Nah kalau sudah seperti ini Berarti orang pemerintah Ini sudah masuk dalam Masalah di Partai Demokrat Nah ini Yang menjadi catatan teman-teman Padahal pemerintah ini netral Pemerintah tidak mau Mengintervensi Toh nyatanya Ini biar Muldoko masuk dalam Masalah di Partai Demokrat Katanya biar pemerintah itu netral Biar pemerintah tidak mau campur tangan Kepada urusan internal partai politik Tetapi ini ada orang pemerintah yang Sudah masuk di dalam Masalah partai politik Apalagi Pak Ali Mutar Ngabelin menyampaikan Ucapan selamat Nah berarti kan Ini sudah ada keperpihakan Terkait persoalan di internal Partai Demokrat Makanya beberapa pihak ini Meminta kepada pemerintah Kepada Presiden Jokowi Untuk memecat Muldoko Dari posisinya sebagai KSP Kalau ini Asumsi masyarakat Asumsi publik Pemerintah itu netral Pemerintah tidak berpihak Makanya Meminta kepada pemerintah Meminta kepada Presiden Jokowi Untuk memecat Memperhentikan KSP Muldoko Jadi Sebagai konsekuensi logis Bahwa pemerintah itu netral Pemerintah tidak berpihak Namun dalam hal ini Kita melihat bahwa Ini sudah ada keperpihakan Karena orang pemerintah Sudah masuk dalam Lingkaran persoalan Di Partai Demokrat Yaitu Muldoko Walaupun Biar Ali Mutar Ngabelin Mengatakan Ini adalah urusan personal Urusan pribadi Muldoko Jangan disangkut-pautkan Dengan pemerintah Inilah yang menjadi catatan publik Bahwa apa yang dilakukan Muldoko Ini adalah sesuatu yang Tidak sah Tidak benar Apalagi banyak hal-hal yang Ditabrak dalam KLB itu Seperti contohnya Ada peserta Di KLB itu Dimimingi uang 100 juta rupiah Toh nyatanya Pada hari pelaksanaan Terkait Kongres itu Peserta yang Ini Dimimingi uang 100 juta Ternyata tidak Kerealisasi Hanya dia diberi uang 5 juta Kemudian ditambah oleh Nasarutin 5 juta Sehingga Dia membawa 10 juta Dan itu Sudah ada Testimoninya Kemarin sudah Disiarkan Rekaman videonya Bahwa Ini loh Ada seorang Kader Partai Demokrat Yang ikut KLB Dijanjikan uang 100 juta Nyatanya Dia hanya Bawa uang 10 juta rupiah Berarti ini adalah Sesuatu yang Melanggar aturan Dan disini Ada persoalan Swap Penyuap Dan ini masuk Kategori pidana Bermasalah Nah ini Salah satu hal Yang dianggap Ini adalah Kongres abal-abal Kongres dagelan Kongres ilegal Yang disampaikan Oleh pihak ARI Disampaikan itu Juga ada aturan Bahwa Kongres luar biasa Itu bisa digelar Kalau Pesertanya Minimal 2 per 3 Dari anggota DPD Yang memiliki Suara sah Tentunya Jadi yang memiliki Suara sah Itu adalah Ketua DPD Kemudian Sarat yang kedua Yaitu Harus Separuh dari Anggota DPD Yang hadir di Kongres Partai Demokrat Kongres luar biasa Partai Demokrat Kalau kemarin Menurut catatan Dari PAHY Ada sekitar 30 DPD Yang ikut Dalam Kongres Partai Demokrat Padahal Sarat KLB Itu adalah Separuh dari Jumlah DPC Yang jumlahnya Ada 514 Kalau tidak salah Jadi separuhnya Sekitar 250 Lebih sedikit Ini peserta Yang harus hadir Dalam acara Kongres luar biasa Tetapi Itu pun Tidak terpenuhi Di Kongres tersebut Makanya Beberapa kali Dinyatakan oleh AHY Bahwa ini adalah Kongres luar biasa Apal-apal Tidak sah Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Mengenai Andi Malarangeng Yang berseteru Dengan Ali Muhtarang Ngapalin Karena Ali Muhtarang Ngapalin Mengatakan Memberikan ucapan selamat Kepada Pak Muldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Yang baru Versi KLB Dan Beberapa netizen Mengatakan Katanya Pemerintah ini Nitral Pemerintah Tidak berpihak Kenapa Ini ada Ali Muhtarang Ngapalin Yang memberikan Ucapan selamat Kepada Muldoko Dan ini Menurut Para netizen Adalah Keperpihakan Orang Pemerintah Kepada Ketua Umum Baru Dari Partai Demokrat Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax